Intro Video Mati Luarga merekam sebuah rumah tiga lantai yang robos secara tiba-tiba di Kampung Cilisung, Biasa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ambruknya rumah ini diduga karena beton penyaga tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung pada saat kejadian, rumah tidak berpenghuni sementara jalan di perkampungan tersebut dalam keadaan sepi. Tugas resmi pemadam kebakaran Kabupaten Bandung yang menerima laporan langsung datang ke lokasi guna mengevakuasi puing bangunan. Mana sih awam mulanya? Awam mulanya itu dilihat apa? Sakra yang panjang gitu-nya. Kita letak, kita keras. Udah gitu, langsung melepetkan di atas. Beberapa menit, langsung hancur. Posisi rumah ini dengan tiga tingkat dan lukaan penyebarannya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Ada pun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material dari reruntuhan rumah tersebut karena menghalangi jalan. Petugas melidiki penyebab pasti rumah tersebut amruk. Meski tak mengelan korban jiwa, namun pembeli rumah diperkirakan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Coba, Barat, Iwan Fangestu, AI News melaporkan. Kebakaran hebat melanda tempat wisata Celosia yang berlokasi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api terus membesar hingga sulit dipadamkan. Dalam sekejap, api pun membakar dua bangunan serta beberapa wahana yang berada di dalam bangunan. Menurut saksi mata, sebelum api terlihat, terdengar suara ledakan sebanyak tiga kali dari bagian dapur yang disusul dengan kobanan api. Diduga kuat kebakaran disebabkan kebocoran pada tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak. Meski sempat kesulitan, petugas pahudam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan api setelah dua jam. Tindada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian pengelola tempat wisata diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, INews melaporkan. Halo, halo pemirsa. Halo Nata, apa kabar? Baik dong. Galu, ini kita pakai baju merah-merah nih, kayaknya udah tanda-tanda mau mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia. Ini adalah menyala, menyala ya, kita merah-merah menyala. Karena memang sebentar lagi, hari ulang tahun Republik Indonesia akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Ini tahun pertama ya, akan dilaksanakan di IKN. Tapi kayaknya dibagi dua. Jadi di IKN itu dipimpin Presiden Jokowi, kemudian untuk di Jakarta dipimpin sama Wakil Presiden. Nah, Nata kira-kira kayak IKN enggak nanti? Kayaknya sih enggak ya, karena kan kita jaga kandang ya. Kita jaga kandang ya, betul-betul. Wah, kita hari-hari semangat menuju ke hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Anda menyaksikan Sino Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan bersama saya, Galup Andu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sino Today, Redaksi kami telah melihatkan tiga berita pilihan. Ini dia. Boca berusia satu setengah tahun tewas dibanting ibu kandungnya di Jagakarta, Jakarta Selatan. Empat orang tewas yang mengikibatkan sebuah minibus terjun ke jurang di jalur bawang Dieng, Batang, Jawa Tengah. Polisi menangkap teman Marisa Putri, mahasiswi yang menabrak IRT hingga tewas di Pekan Baru Riau. Vira pembersih kaca mobil memaksa meminta uang kepada pengendara di Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Tiga orang pelaku pun diamankan aparat Satpol PP, Kota Bogor. Video memperlihatkan tiga orang pelaku yang tengah melakukan aksi membersihkan kaca mobil dan memaksa meminta upah di Lampu Merah Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Aparat Satpol PP yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan para pelaku yang tengah manggal di lokasi. Ketiga pelaku adalah E, F, dan I. Diketahui kerap melakukan aksinya ketika hujan tiba. Tanpa diminta, para pelaku mencegat mobil dan membersihkan kaca mobil pengendara. Tidak berhenti di situ, para pelaku pun memaksa meminta upah. Jika tidak diberi uang, para pelaku pun dengan sengaja meninggalkan busa hingga menutupi pandangan pengendara. Aksi ini pun membuat pengendara yang melintas resah lantaran dinilai membahayakan pengguna jalan. Setelah kita mendapatkan video yang viral di tanggal 3 Agustus 2024, keesokan harinya pada hari yang sama, pada hari yang sama kita cek, ternyata nihil, kemudian hari ini kita cek kembali, ternyata mereka sudah di lokasi dan mereka kooperatif mengakui kesalahannya, karena mereka kita amankan di kantor. Jadi kita kasih arahan bahwa tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat. Para pelaku yang diamankan diberikan pembinaan oleh petugas agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, I News, melaporkan. Pemirsa warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video amatir, seorang warga yang meninggal dunia dan terpaksa dibawa pulang dengan berjalan kaki menggunakan tandu. Hal itu terjadi karena usaha keluarga almarhum untuk meminjam mobil ambulansi aga desa ditolak oleh pemerintah desa setempat. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan puluhan warga saat bergotong royong memikul jenajah Paiman, 70 tahun dari desa Marmoyo, kabuh menuju rumah duka di desa Jipurapah, pelandaan Kabupaten Jombang. Warga terpaksa harus membawa pulang jenajah Paiman dengan cara berjalan kaki karena tidak mendapat pinjaman mobil ambulansi dari pemerintah desa Jipurapah. Menurut warga, awalnya Paiman yang meletitah sakit dibawa oleh keluarganya untuk berobat kepada salah seorang bidan di desa Marmoyo pada hari Senin kemarin. Dalam perjalanan, Paiman mengalami sakit perut sehingga terpaksa diistirahatkan di rumah saudaranya yang ada di desa Marmoyo. Namun naas di rumah saudaranya tersebut, Paiman meninggal dunia. Pihak keluarga berupaya meminjam mobil ambulansi siaga desa kepada pemerintah desa Marmoyo. Namun upaya tersebut gagal karena pemerintah desa Marmoyo tak mau meminjamkan mobil siaga desanya. Sementara untuk menyewa mobil ambulansi ke rumah sakit, keluarga mengaku tidak punya biaya. Karena tidak mendapat pinjaman ambulansi, pihak keluarga kemudian memutuskan membuat jenajah Paiman pulang ke desa Cipurapah dengan cara berjalan kaki. Jenajah Paiman dipikul secara bergantian melintasi jalan desa dan hutan sejauh 3 km. Sementara kepala desa Cipurapah, Hadis Ucipto mengaku tidak meminjamkan mobil ambulansi siaga desa karena tidak berani melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut hadis sesuai perbub, mobil ambulansi siaga desa tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenajah sehingga ia tidak berani melanggar aturan tersebut. Untuk ambulansi siaga desa itu aturannya tidak boleh untuk mengangkut jenajah atau orang meninggal. Itu ada perbubnya, tergabung saya lupa nantikan. Dulu itu sudah ada sosialisasi terkait penggunaan mobil siaga desa. Tidak boleh untuk mengangkut jenajah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, AINews, melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa aparat gabungan TNI mengevakuasi 13 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dan dari distrik alama ke kota Timika, Papua Tengah. Proses evakuasi menggunakan 6 helikopter milik TNI Angkatan Udara. Helikopter yang membawa tenaga kesehatan dan guru berhasil dievakuasi dari distrik alama menggunakan helikopter karakal milik TNI Angkatan Udara. Dibantu aparat gabungan TNI, 13 orang dari distrik alama berhasil dievakuasi menggunakan 6 helikopter ke kota Timika, Papua Tengah. Tiga helikopter digunakan untuk mengevakuasi 4 tenaga medis, 2 balita dan guru. Sementara untuk tiga helikopter lainnya digunakan untuk pengamanan dan pengawalan. Setibanya di landasan udara, 13 orang yang terdiri dari 4 tenaga medis, 2 anak balita dan guru langsung dibawa ke Makolan Notimika untuk menjalani tes kesehatan. Tenaga kesehatan dan guru dievakuasi karena mereka merasa takut dan trauma. Proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, pasukan gabungan TNI juga berhasil mengevakuasi jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm, dari bandara distrik alama ke kota Timika, Papua Tengah dengan menggunakan helikopter. Pusat tiba, jenazah langsung dibawa ke RSUD Minika. Namun setelah OPM menyerang pilot helikopter, OPM juga mengintimidasi masyarakat untuk pergi mengungsi. Pangkoga pilhan tiga mengutuk tindakan biadab OPM ini. Ini baru data intelijen awal dan analis awal. Berdasarkan kasus yang terjadi, setelah terjadi penyerangan oleh OPM ini kepada pilot dan intimidasi kepada masyarakat untuk pergi mengungsi, mereka lari ke arah timur. Kalau kita lihat dari peta, lihat dari tadi kasus, ini kemungkinan kelompok-kelompok OPM dari daerah Duga. Setelah melakukan aksi terornya, OPM melarikan diri ke arah timur yakni Kenduga. Meski demikian, aparat keamanan terus melakukan pengajaran. Pemirsa pelatih renang yang menganiaya guru olahraga wanita di Asahan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Dari keterangan pelaku, penganiayaan terjadi lantaran salah paham. Jadwal pemakaian kolon renang. Idelah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolom renang kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal diketahui perkelahian antara keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolom renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asni Sregar dan pelaku antara saudara JS di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolom renang tersebut. Yang diolah adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolom renang antara anak di korban. Akhir tadilah tindak penanganian tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asni Sregar di mana saudara JS melakukan tendangan tiga kali ke arah paha korban dan satu kali ke arah kemuluan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam delapan bulan penjara. Sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrit, AINews, melaporkan. Pemirsa Joni Kala, bocah asal Kabupaten Belun, Nusa Tenggara Timur yang viral menyelamatkan bendera merah putih yang putus saat upacara bendera 17 Agustus 2018 sempat menyatakan gagal untuk mengikuti seleksi TNI karena faktor tinggi badan. Namun harapan masih ada karena TNI memberikan kesempatan Joni untuk ikut lanjut seleksi anggota TNI. Joni yang saat itu sedang sakit nekat memanjat tiang bendera agar tetap berkibar. Aksi heroiknya viral. Akhirnya diundang Presiden Joko Widodo untuk hadir di Istana Negara di depan Menteri dan Panglima TNI. Sempat ikut seleksi TNI, Joni dinyatakan gagal karena alasan tinggi badan. Meskipun Joni sudah menyerahkan bukti seperti penghargaan dari Panglima TNI dan dari Menteri Pendidikan. Mungkin saya akan mempersiapkan lagi yang lebih mantap tapi untuk tinggi badan saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap yang sama saja. Selain itu, Serka Duarti Babinsa Desa Silawan terus melakukan pendampingan hingga Joni tamat dan pecinta-cinta masuk TNI. Jadi, mengenai tinggi badannya kita lihat bersama memang di bawah di bawah 163 maka itu untuk selanjutnya karena khusus Joni kita berdoa semoga perhatian khusus untuk si Joni. Kayung bersambut TNI melalui Kapendam Udayana Kolonel Infanteri Agung Udayana mengatakan Joni kalah diberi kesempatan untuk lanjut seleksi masuk menjadi prajurit TNI. Aksi heroik yang viral pada tahun 2018 saat upacara 17 Agustus dan mendapat penghargaan dari Panglima TNI dan mendikut menjadi bahan pertimbangan Joni lanjut ikut seleksi prajurit TNI. Dari Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur Stefanus Dela Payong melaporkan. Dari inspirasi dari game online seorang bocah SD nekat membawa mobil dan menabrak kendaraan lain di kawasan Kembang, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Tim Poresta Pekan Baru mengamankan salah satu rekan Marisa Putri masih sui mabuk saat berkendara hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas. Rekan Marisa ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Padang Sidenpuan, Sumatera Utara. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi bersama Marisa Putri dan lima orang rekan lainnya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi satu orang teman dugemnya dari tersangka Marisa yaitu berinisial T ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita introgasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada enam orang yang di dalam room karoge tersebut melakukan pesta miras dan larkoba diantaranya tersangka Marisa dan T ini tadi dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Selain itu, polisi juga telah menangkap tiga rekan Marisa lainnya sementara dua orang masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru, Riau, Indrayo Serizal, Hainews melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa polisi mengungkap penyebab bocah sekolah dasar yang nekat membawa mobil dan menabrak kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, bocah tersebut membawa mobil karena terinspirasi dari game online. Unit lakalantas polores Metro Jakarta Selatan mengungkap motif bocah sekolah dasar yang mengendari mobil sendiri dan menabrak sejumlah pengendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Kasih Humas Polores Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma mengungkap bocah 9 tahun ini mengendari mobil karena terinspirasi game online. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil lanjut langsung di bawah kendaraan. yang kita pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Kenapa mau mengendari mobilnya? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya dia belajar di internet karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendari mobil. Sebelumnya, bocah 9 tahun nekat mengendari mobil setelah 3 km dan menabrak sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil. Dalam kasus ini polisi telah memeriksa 4 orang saksi yakni orang tua bocah, petugas keamanan dan warga sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta tim Liputan AY News melaporkan. Ya pemirsa dan Nata hal-hal yang membahayakan dilakukan oleh anak kecil ini memang bukan hanya sekali terjadi karena terinspirasi dari entah game online atau televisi tayangan televisi gitu ya. Pada tahun 2003-2004 ini sempat rame juga nih kasus rupa tapi kalau dulu tuh Smackdown. Smackdown. tahun ya sekitar 2003-2004 itu memakan korban jiwa juga jadi ada anak SD yang ikutin niruin adegan-adegan Smackdown kekerasan dibanting lah temennya terus juga diloncatin diinjek akhirnya meninggal dunia dan ini mungkin anak-anak ini kan cuma melihat wah kayaknya seru nih tapi kan kalau misalnya pada nyatanya itu dilakukan sama orang-orang profesional gitu. Jadi memang perlu ada pendampingan dari orang tua ketika seorang anak-anak ini sedang menyaksikan tayangan di televisi ataupun sedang bermain game olem dan sebagainya. Pemirsa kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Baik, Brigadir Medina bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Baik, terima kasih Rekanata dan Kalu dan juga selamat bagi Pak Mirsa berbagai aktivitas bagi hari ada. Kami akan mengajak Pak Mirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas selasuk dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dapat tanda bersamaan dari kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam perangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yakni arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Tamrin pagi hari ini terpantau sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan arus lalu lintas dari arah sebaliknya saat ini terpantau masih keadaan ramai dan juga lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempu berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Meteng pagi hari ini terpantau ramai lancar dan antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini terutama kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Sudirman. Dapak Mirsa perlu kami informasikan kembali bahwa kawasan Bundaran HI ini merupakan kawasan ganjel genap sehingga plat nomor ganjel saja yang dapat melintas di kawasan Bundaran HI pada saat ini dan untuk kendaraan berplat nomor genap silakan melintas di jalur arter datif lainnya. Dan untuk sesi pertama sedang diperlakukan yakni pokok 6 hingga 10 pagi dan untuk sesi kedua akan diperlakukan pokok 4 sore hingga 9 malam. Dan saat ini sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. kami menghimpau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Dapak Mirsa berdasarkan data IRS SMS kerontas Polri angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 222 kasus lakalantas dengan rincian 34 meninggal dunia 29 luka berat dan 307 luka ringan. Dari 222 kasus lakalantas tersebut 73 persen didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimpau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dapak Mirsa bagi Anda yang ingin meng-applet informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS kami di 9-1-1-9. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat Selamat pagi dan salam presisi Silahkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat Selamat bertugas kembali dan salam presisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baras Krim Polri terkait pelaporan kesaksian palsu Aeb dan Dede Selain Saka Tatal pemeriksaan juga dilakukan terhadap terpidana Supriyanto Rivaldi Eka Sandi Hadi Saputra Jaya dan juga Eko Saka Tatal mata terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat akan dipanggil oleh Baras Krim Polri Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait ada dengan laporan Aeb dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat sidang kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka Tatal sebagai saksi Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini di alami Insya Allah hadir karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik Saka akan saya dampingin tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK karena apa Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK jadi kalaupun nanti dimintai keterangan di sana selain oleh didampingi kuasa hukum juga didampingi oleh LPSK selain Saka Tatal enam terpidana lain juga akan diperiksa terkait pelaporan terhadap Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu empat terpidana yakni Suprianto Rivaldi Eka Sandi dan Hari Saputra akan diperiksa di Rutan Kebun Waru Bandung sementara dua terpidana lainnya Jaya dan Eko akan diperiksa di Lapas Celekong Kabupaten Bandung Jawa Barat ada empat terpidana di sini dan juga ada dua di Lapas Celekong jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap lima terpidana dari enam yang satu itu rencananya bisa besok ya jadi ada lima dari ini yang akan diperiksa tim dari Bares Terima Bospori terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dedek itu yang kami tahu selama proses pemberiksaan para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum mereka dari Bandung dan Cirebon Jawa Barat tim Liputan Aingus melaporkan kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum juga terpecahkan bahkan dalam perkembangan terbaru juga menyebutkan selama ini ponsel milik Vina tidak pernah dibuka dan berikut wawancara Aibang Wicaksono bersama dengan psikolog forensik Reza Indagiri dalam program Rakyat Bersuara jadi kita pantas bertanya betul ya nomornya nomor itu itu aja ya dua itu aja ya dibukti ekstraksi datanya nomornya tidak ada nomor lain hanya dua nomor handphone tidak ada bukti tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Sakatatal apalagi atau siapa pun yang memperbincangkan jadi kalau dibuka Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan antara Hadi dan pacarnya bukan rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas lalu kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya apa kecuriganannya berarti kuat tugaan saya isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Sakatatal adalah informasi rekaan belaka yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu iming-iming kah itu deception atau tipus liat kah itu intinya isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim tepat sayang beribu sayang isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut itulah dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya ini kalau benar fatal sekali nanti saya tanyakan kepada Pak Rianto dan juga karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar tapi seluruh gawai para tersangka ditambah lagi dengan gawai kedua korban juga harus dapat perlakuan yang sama diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam menit detik keberapa baru dua nomor handphone anda sudah menemukan kejanggalan yang luar biasa sehingga anda menyimpulkan ketika semua dibuka maka hasilnya akan berbeda dengan putusan tiga pengadilan betul anda yakin dengan jawaban anda nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum maka sekali lagi simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana sumur hidup menjadi manusia bebas merdeka dari terpidana sumur hidup menjadi manusia bebas muri selamat menikmati selamat menikmati dan otopsi dan otopsi secara independen bihaknya juga meminta Kapoldo Sumatera Barat untuk menjalankan penyelidikan dengan cepat dan juga transparan keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor kontras di wilayah Kuitang Senen Jakarta Pusat kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya terdapat kesakan kepada berbagai pihak pertama kepada PDFNI untuk melaksanakan ekshumasi dan autopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian kedua dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban Al-Mahruf Afif pendamping hukum dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada autopsi ulang ketiga Komnas HAM LPSK KPAI Komnas Perempuan dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan autopsi ulang terhadap Almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban Selain itu LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan dan kami saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian baik itu Kapolda Kabit Humas kemarin juga di Reskrim itu benar-benar diseriusi jangan hanya di media jujur saya sudah cukup capek sebagai penamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya teman-teman teman-teman harus tahu itu misalnya kami diminta oh ya oke sumasi sumasi dan surat tersetujuan banyak kemarin diberikan begitu jadi apa yang diberitakan di media mohon itu juga yang sampai ke kami yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya saya coba katakan ke teman-teman sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Pandang Koalisi Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang Kontras dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan dari Jakarta Rian Rahman Damar Wicaksono INews melaporkan disorot karena memfonis bebas Ronald Tanur pemirsa Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik dilaporkan ke Komisi Judisial atas perkara lain Damanik dilaporkan terkait dengan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Belum tuntas kontroversi terkait putusan Fonis Bebas Ronald Tanur Hakim Pengandilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik kembali menjadi sorotan Damanik dilaporkan ke Komisi Judisial bersama dua hakim lainnya yaitu Sutrisno dan Juwanto Damanik dilaporkan Fani Loren Christy Direktur Utama PT Indo Bali Jaya Manita puas dengan putusan Damanik terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dalam bisnis properti apartemen menurut mereka itu 130 miliar kurang lebih kalau US dolarnya 7 juta dolar hello masih saya ada apakah dengan pemutus majelis ini ya ketuanya itu Erintuah Damanik yang notabene saya tidak ada hutang jadi kalau dengan tanda kutip saya apa karena ada sesuatu sampai sampai karena ini kan uangnya besar dan saya juga tidak memiliki hutang jadi disitulah yang membuat saya kecewa dengan putusan itu nama Erintuah Damanik terkait dengan pengungkapan kasus sebanyak 8 perkara sebanyak 8 perkara dimana 8 perkara ini kami bagi ke dalam 3 klaster 3 klaster yaitu yang pertama adalah dugaan tindak pidana di bidang importasi kemudian yang kedua dugaan tindak pidana di bidang pangan dan yang ketiga adalah dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan tindak pidana kesehatan dari 8 perkara ini kami telah menentukan dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan rincian yaitu 6 orang merupakan warga negara Indonesia kemudian 1 orang merupakan warga negara Tiongkok dan 1 orang juga merupakan warga negara Indonesia tetapi sebelumnya merupakan ex warga negara dari negeria kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari 8 perkara ini kita melihat bahwa total kerugian negara yang bisa diakibatkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini berkisar di angka sekitar 12 sampai 13 miliar rupiah dan juga ditambah dengan keuntungan yang telah diperoleh oleh para pelaku tindak pidana ini yaitu sebesar 5,1 miliar rupiah itu kami ambil dari omset pendapatan bulanan dan keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku tindak pidana ini dalam usaha ataupun dalam upaya untuk melakukan kegiatan dugaan tindak pidananya Satgas impor ilegal memusnahkan ratusan bal pakaian bekas impor ilegal di Cikarang, Jawa Barat Barang-barang ilegal ini berpotensi merugikan negara hingga 18 miliar rupiah Ratusan bal pakaian bekas impor ilegal dikumpulkan dan dimusnahkan di tempat penimbunan pabean TPP Bia dan Cikarang pemusnahan pakaian bekas sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas ilegal serta komitmen kemendak dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan industri tekstil dalam negeri Menteri Perdagangan menyatakan bahwa barang-barang ilegal ini berpotensi merugikan negara hingga 18 miliar rupiah Nah ini bentuk berdasama satu tim yang pasti akan ada hasilnya Ya secara nampak hasil kita paling tidak menghambat sehingga UMKM dan industri kita bisa terjaga Masyarakat diharapkan bangga menggunakan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat industri dalam negeri Dari Cikarang, Jawa Barat, Gisela Nurahma, Novan Dwi, Aini Sumaporka Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, Senin lalu kembali menjalani pemeriksaan penyidik Bares Krimpulri terkait pernyataannya atas sosok T di balik judi online Namun hingga pemeriksaan berakhir, Beni tidak juga mengungkap sosok T yang dimaksud Polisipur menyayangkan pernyataan Beni tersebut Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, menjalani pemeriksaan tim penyidik Bares Krimpulri untuk kedua kalinya Senin siang Beni diperiksa lebih dari 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan untuk klarifikasi soal inisial T yang diungkapnya sebagai pengendali judi online di tanah air Namun dalam pemeriksaan tersebut, Beni tidak memiliki bukti Direktur Tindak Bidana Umum Bares Krimpulri Brigjen Juhain Dhani mengatakan dalam pemeriksaan terungkap, Beni mengetahui informasi inisial T dari ketua BP2MI Serang, Joko Purwanto, yang sudah meninggal dunia Berbicara kepada penyidik, Beni menyebut akan meminta maaf ke publik Lantaran tidak bisa menyebut sosok inisial T yang jadi pengendali judi online di tanah air Kemarin kami dengan bekal yang pertama Pemeriksaan pertama kan menyampaikan dari dua orang pekerja migran Tentu saja kita akan mengambil data itu Ternyata tadi diralat bahwa itu tidak benar Yang benar adalah dari Pak Joko Purwanto Almarhum Jadi sampai sekarang pun tentu tidak bisa kita buktikan siapa T Kabupaten Skrimpulri Komjen Wahyu Widada menyayangkan sikap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani yang mengaku tidak tahu sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online Lebih lanjut Wahyu tidak menjelaskan konsekuensi hukum atas pernyataan Beni Ramdhani terkait sosok T yang pernah diungkapkannya di hadapan Presiden Joko Widodo tersebut Sebagaimana diketahui, Beni telah dua kali diklarifikasi baris krim dalam rangka mengungkap sosok T terkait pengendali judi online Namun Beni tak mengungkap secara jelas sosok T yang dimaksud Dari Jakarta, Giselya Norahma, Novantui, INews melaporkan Penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja menuai kontroversi Informasinya usah jeda tetap bersama kami di Sindotoday Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindotoday Pemirsa Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Huryanto alias Bambang Pacul mengkritisi salah satu bilet dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan yang baru ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo Dalam peraturan tentang kesehatan, sistem reproduksi tercantum penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia sekolah dan remaja Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang baru ditanda tangani Presiden Jokowi menuai polemik Karena dalam salah satu aturan tentang kesehatan, sistem reproduksi terdapat pasal yang mengatur bentuk pelayanan kesehatan, sistem reproduksi untuk usia sekolah atau pelajar dan remaja Dalam pasal 103 ayat 4 huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi Hal ini dikritisi Ketua Komisi 3 dari fraksi PDIP Perjuangan Bambang Huryanto atau Bambang Pacul Dirinya mengaku tidak setuju penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah ini pun meminta agar pasal tersebut dikaji ulang serta pemerintah tidak gegabah menjalankan peraturan tersebut Kalau kontrasepsi untuk anak pelajar itu logikanya kan mengesahkan hubungan sek Kalau itu benar lah ya Kalau itu benar itu berarti Seolah-olah kan bisa diasumsikan itu mengesahkan hubungan sek peranikah Ya pasti enggak, pasti disini akan ditolak Ini kan kita belum liberal kayak di Belanda Enggak bisa begitu Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno AIN News Kebijakan pemerintah terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai kontroversi dari berbagai pihak Mayoritas warga menilai aduran tersebut justru akan memicu penyalahgunaan alat kontrasepsi yang berujung pada meningkatnya kasus seks bebas di kalangan remaja Sepertinya ini belum saatnya untuk dikeluarkan ya karena justru dikeluarkan menjadi pusat perhatian masyarakat dan itu untuk siswa itu menurut saya saya cukup kaget ya kenapa sampai ada aturan seperti ini muncul dan untuk siswa menurut saya saya tidak terus sekarang kalau ditanya setuju atau tidak setuju saya tidak setuju sampai kenapa ada muncul peraturan seperti ini karena memunculkan hal ini jadi seperti kayak bumerang ya itu saja terima kasih untuk alat kontrasepsi untuk siswa ya itu sebenarnya aku baru dengar sih kak cuman kalau misalnya itu buat kesehatan siswa sendiri sih tidak masalah ya gitu terus kan balik lagi ke orang tua masing-masing apakah menyetujui atau tidak kurang mendukung ya karena aku lebih ke mending siswanya itu ditanamkan dari segi agama dan jadi dia itu memang belum saatnya untuk melakukan hubungan suami-istri karena dia disitu istilahnya sebagai siswa bukan sebagai pasangan suami-istri pasti kalau pelajar kan belum menikahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati